Intro Longsor setinggi 10 meter terjadi di perbukitan Kampung Negara Cinta RT05-RW03 Desa Cinta Negara, Kecamatan Cigedug, Kebupaten Garut, Jawa Barat Bencana yang terjadi cukup parah karena hampir memutus akses jalan keluar masuk ke Kampung Negara Cinta dan akses menuju Pila Bupati Garut, Rudi Gunawan dan akses menuju Jalan Raya Ciberem, Cisurupan Longsor juga mengakibatkan warga harus berhati-hati Intro Lokasi Longsor yang tidak jauh dari Pila Orang Nomor 1 di Kabupaten Garut, Rudi Gunawan yang berada di Kampung Negara Cinta, Desa Cinta Negara itu dikeluhkan warga karena akses jalan tersebut sering dilewati warga baik dengan berjalan kaki maupun dengan berkendaraan roda dua Ini yang Longsor ini akses jalan ya Pak ya? Iya Akses jalan kemana Pak? Negara Cinta Kecamatan Cigedug Kecamatan Cigedug ya? Ya, Desa Cinta Negara Ini jalan sering dipakai ya Pak ya? Iya Terus Pak, jalan ini juga menuju akses kemana itu Pak? Ke Ciberem Ke Ciberem Pak ya? Dan menuju ke Pila siapa itu Pak? Pak Bupati Pak Bupati itu ada yang di Sangem Itu Ke Sangem pada Nyumbang Iya pada Nyumbang karena jalan itu acan Acan ya? Ya acan Terus Pak, yang di belakang Bapak itu Pila Pak Bupati Pak? Iya, jalan hirup Jalan hidup ya? Iya Suka dipakai sama warga Pak? Jantan ini pun menuju ke kuliah Kecamatan Menuju ke kuliah Kayak jalan itu tebih Mereka pasar tebih Mereka jalan itu langkung dihirup Longsor terjadi akibat hujan yang cukup deras Hingga luapan sungai Cimanuk naik ke permukaan Dan mengakibatkan tanah setinggi 10 meter longsor Dan hampir membawa badan jalan amblas Yang sering dilalui warga Kalau hujan lebat Takut jalan sini Takut ya Pak ya? Iya Ya Untuk segera diperbaiki Untuk kelancaran warga sini Warga mana ini Pak? Ini kampung negara cinta Warga berharap penanganan cepat harus dilakukan Karena jika terjadi longsor kembali dapat memutus akses jalan warga Dan warga pun berharap kepada Pemkap Garut untuk segera menanganinya Dari Cisurupan Garut Jawa Barat Garut 60 detik Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!